Halo semua, jadi di video kali ini aku mau review produk terbaru dari Fixi Ini tuh skincare-nya ya, aku punya White Aqua serisnya Let's move on to the review Aku mau nanya dulu kalian udah tau belum kalo Fixi punya skincare terbarunya Ini tuh seris yang White Aqua, dia tuh banyak banget ya skincare serisnya gitu Kalo yang sekarang tuh White Aqua itu warnanya putih kayak gini semua packagingnya Dia tuh ngeluarin 3 skincare sekaligus Ada serumnya, terus ada serum mistnya, face mistnya Terus juga ada infuse serum balmnya, ini kalian harus banget punya Nah untuk ingredientsnya sendiri, di 3 produk ini tuh dia udah ada niacinamide, avocado oil Terus juga udah ada sika dan juga ada ceramide Niacinamide sendiri dia tuh fungsinya untuk mencerahkan Terus kalo avocado oilnya itu untuk menghidrasi kulit Ada sika, nah sikanya untuk menenangkan kulit kita Kalo kemerahan kalian bisa pake ini Dia ceramide-nya untuk menjaga kelembapan kulit kita Oke yang pertama disini aku mau bahas dulu tentang si Fixi White Aqua 4 in 1 serum mist Dia tuh face mist, dia tuh udah ada 3% niacinamide, 2,4% sika, 2% avocado oil dan juga ada ceramide-nya Dia tuh ukurannya tuh di 60ml Terus ini buat untukannya tuh, botolnya tuh, botolnya tuh dari plastik gitu ya Tuh, gitu aplikatornya itu, display Nih, menurut aku ya, si sprayan dari si face mist ini tuh terlalu halus, terlalu lembut Sampai kayak aku ngerasanya kurang kerasa pake face mist Mau sebanyak apapun tuh kayak gak terlalu ngelembapin di kulit Karena dia tuh bener-bener halus banget Ini tuh bisa dipake di sebelum make up atau sesudah make up Tadi sebelum make up kan udah aku pake nih Nah sekarang ini aku udah make up kan tapi aku belum semprotin lagi Aku bakal semprotin lagi di depan kalian-kalian harus liat Dia tuh semprotnya tuh bener-bener halus banget Tapi gak terlalu ngelembapin gitu loh, gak ngerasain basah banget di wajah Karena dia tuh lalu lembut banget kayak pake salg Eh, kayak awan gitu loh Eh, kayak kabut Eh, kayak, iya kayak kabut Ya, apa sih? Terlalu pake di shake dulu ya Nih, aku liatin ke kalian yang harus liat ini tuh bener-bener kayak embun Nah, itu yang bener-bener kayak embun gitu Kayak disemprotin tuh bener-bener halus gitu ya Nih, aku udah banyak banget kayak gini Dia tuh baru kerasa Baru pake face mistnya gitu loh Si face mistnya tuh ada wanginya Dan si wanginya tuh menurut aku enak relax gitu Aku suka untuk wanginya sendiri Gak ngeganggu ya, tuh Dia tuh kayak, tuh Kalau dipegang kayak gini tuh gak terlalu menyebar banget Gitu saking dia halusnya Jadi lebih kayak dominannya tuh di bagian sini Padahal aku udah pake di seluruh wajah Aku ngerasain kurang sih Tuh, dia tuh semakin halus banget tau Yang kedua aku juga punya serumnya Ini Pixi White Aqua 4 in 1 Ampoule Serum Dia udah ada 4 kali niacinamide 2,4% Siska 2% Aloe Vera Dan juga ada ceramidenya Dia ukurannya di 20ml Dia untuk, apa Untuk packagingnya Dia packagingnya botol kayak biasa gitu ya Ini aplikatornya di pump gitu Terus ini teksturnya dia kayak gini nih Dia tuh gak terlalu kental Dan gak terlalu cair Basicnya aja serum kayak apa Tuh, dia tuh wanginya tuh sama kayak wangi-wangi si Face mistnya tadi Tuh Kayak gini ya Tuh, ih cantik banget Ini tadi udah aku pake sebelum aku make up Dia, nah kalo si serumnya ini Bener-bener aku ngerasain Kalo dia tuh ngasih efek Menghidrasi ke kulit aku yang kering Terus juga ngelembapin Terus juga Aku ngerasanya dia tuh cepet banget Nempel Meresap jenis kulit Gak pake waktu lama gitu Dan gak kerasa lengket gitu loh Di wajah setelah pemakaian Ini juga cocok serumnya Buat semua jenis kulit Nah untuk si serumnya ini sendiri Dia tuh bisa untuk mencerahkan kulit kusam Terus bisa dipake untuk semua jenis kulit Untuk kulit kering aku juga ini bagus Dan cocok banget sih di kulit aku Aku gak ngerasa iritasi atau apa-apa Masih efeknya masih bagus di kulit aku Oke ini yang terakhir produk Ini namanya 4 in 1 Infuse Serum Balm Ini kalian pasti tau lah Kalo yang sering nonton Drakor Tau masih balm-balm Yang sering mereka pake gitu loh Kalian bisa liat di part-part Mereka kayak yang naro balm di wajah Terus dipake di tempat-tempat Yang dibutuhkan Kayak yang kering atau kemerahan Ini juga Pixi punya yang modelan Kayak gitu yang ada di Drakor-Drakor Dia tuh udah kena 3% diacinamai 2,4% Sika 2% Aloe Vera Dan juga ada Ceramide Dia ukurannya ada di 24 gram Ini dia bentukannya kayak Kayak apa ya? Kayak balm yang ada di Drakor-Drakor gitu ya Dia tuh bentukannya kayak gini Tau Kayak warna putih Balm gitu Tapi kalo diaplikasiin ke wajah Dia gak akan ngasih efek warna putih ya Tapi dia warnanya warna transparan Warna bening gitu Nih kayak gini warnanya Gak ada warna sama sekali Aku biasanya pake dia itu di bagian hidung Karena hidung aku tuh Sangat-sangat sering Yang namanya juga kering Untuk si balm ini ya Kalo misalnya kalian nanya Ini dipakenya pas kapan Ini dipakenya bisa kapanpun Dimanapun Kalo kalian butuh Terus ngerasa kulit kalian kering Bisa langsung pakein ini aja Jadi kurang lebih menurut aku Kalo aku pakein Fuse Balm ini tuh Kayak kulit aku tuh Emang menghidrasi Terus ngebantu banget kulit aku Yang kemerahan ataupun kering Tapi dia tuh kayak Kerasanya di kulit aku tuh kayak Agak keset gitu loh Agak lengket juga Tapi mau ngebapin nanti gak? Tapi dia ngebapin Tapi dia ada kerasa lengket gitu loh Karena aku mau sebutin harganya Untuk satu produk-produk ini Jadi kalo untuk face mistnya Face mistnya harganya di harga Rp68.000 Serumnya di harga Rp68.000 juga Terus untuk si balmnya ini Balmnya harganya di Rp58.000 Lebih murah ya beda Rp10.000 Nah jadi segitu aja yang bisa aku review Tentang produk terbaru dari Fiksy Semoga bermanfaat Dan jangan lupa buat apa? Like, comment, and subscribe Youtube channel aku Dan jangan lupa buat follow TikTok dan Instagram aku Di Ravidizan See you, bye-bye